Julang malam tahun baru 2024, hujan deras mengguyur kota Padang dari sore hingga malam pergantian tahun. Kondisi ini membuat kunjungan warga ke pantai Padang untuk perayakan malam pergantian tahun tidak seramai tahun 2023 lalu. Kendati tidak seramai tahun sebelumnya, petugas posman di kawasan pantai Padang tetap siaga mengatur kondisi arus lalu lintas. Termasuk rekayasa lalu lintas tetap diberlakukan. Seluruh kendaraan yang akan melewati jalan samudera menuju pantai Padang diberlakukan satu jalur, yakni dari Masjid Al-Hakim menuju Simpang NPM. Pada malam hari ini bisa kita laporkan ke kondisi arus lalin cukup sepi karena hujan turun, namun demikian kami tetap stand by untuk melayani masyarakat menjelang malam pergantian tahun. Sementara itu sejumlah warga yang berkunjung ke pantai Padang berharap di tahun 2024 pantai Padang lebih tertata dan tertib dan bebas dari pungli. Terutama para tukang parkir yang mematok tarif parkir tidak sesuai tarif dan para pengamen. Yang pertama tuh berkurangnya pungli gitu, kayak ngamen, kayak parkir, parkir bebas. Yang kedua tuh lebih ditarafik, kayak orang jualan gak ditetawa lagi, sampah-sampahnya dikurangin. Ditambah bak sampah gitu ya? Ya, ditambah bak sampah. Terus, kan ada tuh di tipik pantai tuh orang kan duduk-duduk, dikasih lampu lah, menimat. Kayaknya gak gelap-gelap gitu ya? Ya, gak gelap-gelap. Untuk harapan kami sih, bagi penghujung, mudahan di 2024 nanti, khususnya untuk di pantai Padang ini lebih tertib lagi. Terus, kami harap juga yang dinas terkait untuk lebih mengawasi pungli yang sedang marak di pantai Padang ini. Syawaludin, Padang TV